Intro Ketika Raffi Ahmad direncanakan untuk menjadi perwakilan artis yang mendapatkan vaksin pertama, Saya sudah curiga, akan ada isu baru. Dan benar saja, foto Raffi Ahmad menghadiri pesta tanpa masker tiba-tiba viral. Yang memviralkan adalah teman artisnya, Anya Geraldine. Apa yang ditulis Anya sebenarnya kalimat bercanda. Ngabisin-ngabisin vaksin saja itu kalimat akrab atau ledekan biasa. Tapi karena yang baca adalah netizen, maka nada bacanya jadi beragam. Dan rupanya malah banyak yang mengecam. Karena menurut aturan, setelah divaksin tetap harus jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Saya pikir isu ini akan berhenti di ucapan permohonan maaf Raffi, yang teledor berfoto setelah makan. Dan menurut Raffi, itu acara tertutup di rumah salah seorang kenalan yang mengundangnya. Tapi polisi malah mendatangi lokasi hajatan. Dan isunya semakin runyam karena Ahok juga ada di acara yang sama. Sehingga dendam kadrun pun menggema, meminta Ahok dan Raffi di penjara seperti Rizik. Mereka tidak peduli bahwa posisi Rizik sebagai penyelenggara, sepenuhnya berbeda dengan Raffi dan Ahok yang hanya sebagai peserta undangan. Sementara dari skala kerumunan atau acara, ini sudah sesuai protokol kesehatan. Cuma, kebetulan saja mereka foto setelah makan-makan. Makanya tidak ada yang pakai masker. Itu saja. Kalau Ahok dan Raffi sampai di penjara, maka demi keadilan, semua anggota FPI, Anies Baswedan dan Riza Patria juga harus di penjara. Karena keduanya hadir di hajatan Rizik. Meskipun bagi kita ini hanyalah ribut-ribut tidak produktif, tapi sejatinya hal semacam ini bisa dihindari. Saya jujur nggak paham dengan tim komunikasi istana dalam memilih orang-orang untuk menyebarkan narasi positif. Kabar buruknya, ini bukan kali pertama. Padahal katanya, hanya keledai yang jatuh dua kali di lubang yang sama. Dulu saat ada isu Omnibus Law, pemerintah juga membayar influencer artis yang cuma modal kopas dan sesuai arahan, murni tanpa proses berpikir dan menghasilkan pernyataan yang relevan. Lucunya, saat influencer artis ini diserang komentar negatif oleh baser SJW, mereka malah minta maaf dan mau mengembalikan dana iklan yang sudah diterima. Bagi saya, yang salah jelas bukan artisnya. Yang salah, ya yang milih mereka. Kenapa tidak ada pertimbangan matang dan antisipasi? Karena produk atau program pemerintah itu produk politik, tidak bisa disamakan dengan produk umum seperti sabun, pasta gigi, atau obat pemutih. Maka ketika pemerintah menunjuk artis sebagai influencer dengan tujuan menyebarkan semangat positif, itu artinya pemerintah sedang menyamakan vaksin dengan sabun atau vitamin, yang bisa diiklankan oleh artis manapun, tidak peduli latar belakang dan kontroversial yang bisa ditimbulkan. Tidak ada yang salah sama artisnya, hanya tidak relevan saja. Kalaupun mau maksa harus ada perwakilan artis, kan banyak pilihannya. Misal Reza Rahardian atau orang-orang yang cenderung jarang bikin konten di sosmed. Saya bisa maklum kalau Presiden akhirnya menunjuk Menkom Info yang tak mampu berkomunikasi dengan baik, pun tak punya informasi yang cukup. Bahkan mungkin bikin akun Instagram pun belum tentu bisa. Maklum karena itu keputusan politik, pertimbangan koalisi. Maklum kalau yang dituntut sejatinya tak paham isi lembaga. Tapi masa sampai urusan influencer masih juga salah pilih sih? Kalau soal produk politik, mestinya yang diundang ya orang-orang yang punya pengaruh di sosial media dengan tema-tema politik. Saya juga nggak paham kenapa di periode kedua ini, pemerintah semakin tidak mau memanfaatkan para relawan yang konsisten membantu menyebarkan narasi positif. Mungkin mereka terpengaruh tempo yang kerap melabeli kami dengan buzzer. Jadi tidak mau dekat-dekat atau berkomunikasi. Lalu dipilihlah artis-artis yang bayarannya jauh lebih mahal. Mungkin biar mereka percaya diri, bayar mahal pasti bagus, tapi hasilnya malah song dan kasus. Nah, kalau sudah ribut begini, yang beresin ya para relawan tanpa pengakuan, yang tak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, yang kerap disebut buzzer, tapi terus konsisten memberikan dampak positif untuk Indonesia. Tapi ya mungkin memang beginilah realitas politik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!